Ada menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin berharap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengeluarkan penjelasan dan definisi terhadap situs atau media yang dianggap membawa paham radikalisme. Penjelasan sangat diperlukan agar situs yang digunakan untuk berdakwah tidak dirugikan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin menyikapi pemblokiran 22 situs yang dianggap menyebarkan paham radikalisme oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Menteri Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai pihak yang merekomendasikan pemblokiran situs-situs tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang definisi dan batasan sebuah situs ataupun media yang dikategorikan berpaham radikal. Penjelasan itu penting agar masyarakat tidak bingung dan situs yang berisi syiar Islam tidak dirugikan. Kita sudah berkomunikasi dengan Kepala BNPT agar memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat agar masyarakat juga mengerti apa definisi radikal itu. Apa batasan sebuah situs atau sebuah website atau sebuah media itu dikategorikan atau dinyatakan radikal sehingga harus ditutup supaya tidak mempengaruhi masyarakat luar. Nah karenanya saya berharap ada informasi resmi seperti itu supaya juga jangan kemudian berlebihan atas nama mencekal atau menyikapi radikalisme, ekstrimisme, dan lain sebagainya lalu kemudian berdampak negatif bagi sejumlah situs atau website yang memang benar-benar menjalankan dakwah yang baik. Terima kasih. Terima kasih.